Apa bedanya mayor dan minor yang belum mengetahui mayor itu kunci komplit lah biasanya untuk rada-rada gembira ya kan kemudian kenapa minor-minor dari namanya minor orang bilangnya miring untuk mayor ya kita paling gampang kunci D dulu persis sama dengan gitar nah oke jadi nanti seperti kunci disini seperti chord disini adalah cara bacanya adalah ini senar 1 fret kedua pakai jari manis eh dari apa nih jari tengah senar nomor 2 fret ketiga pakai jari manis senar nomor tiga pakai jari telunjuk fret nomor 2 D namanya chord adalah kumpulan dari nada kalau suara manusia choir kumpulan ada nama bentuk kunci D ya kan saya bilang tadi kan disini nih kalau dilepaskan eh ya kan kesana kan naik satu ini F tadi kan disini ini berarti fis atau F crash ini tadi B karena disini berarti naiknya berapa ini naik setengah naik satu ya kan tadi B ini C ini D dari fis D G E B G G kesini naik satu A jadi kunci ini D itu terdiri dari fis kemudian dengan logika kalau kesini naik kesana turun habis D E naiknya berapa satu satu fret setengah berarti dua fret satu dua ini E ke F jaraknya setengah berarti naik setengah ini F ke sini aja ini F sama ini G ini A ini B ini C gitu sama aja kalau diruti nanti membentuk kesatuan tangan ada ini D mau turun separoh atau dash ya kan turun separoh lagi berarti dari C oke oke makanya kunci C ini doang asalnya dari situ bentuk form bentuk normal harusnya kan begini nih A ini kalau ngapalin kunci nggak tahu asalnya ya taunya C disini asalnya tuh dari ini sebenarnya bentuk sempurna ini set itu D sekarang dari bentuk kedua yang dasarnya A A begini jadi kuncinya ini loss pertama senar pertama jadinya E senar kedua dan ketiga masing-masing di fret nomor dua artinya tadi E BG ya ini B naik satu menjadi C jadi E C ya kan ini G naik satu jadi A jadi ini adalah E B ini C 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 Sama logikanya seperti tadi Naik setengah A naik setengah menjadi Apa? Bis Atau bemol Nah kalau kesini Urutannya harus normal kesini Ingat, bemol bentuk normal Di kunci besar gitar kan begini sebenarnya Tapi karena ini gak ada Senar 3, 4 4, 5, 6 Gak ada ya Kita simpelkan buat kenyamanan jari Begini boleh Saya lebih suka begini Jadi A Bemol C D E F G A B Jadi bentuk sempurnanya sebenarnya paling tampak disini Bemol Turun separuh jadi A Turun lagi jadi A Amol As Ya kan Jadi kalau kita urutin Ini C ini A B C Karena B ke C kan setengah Jadi cuma satu fret naik Sekarang kita agak Bentuk kunci dasarnya E Jadi E itu senar nomor 1 Senar nomor 2 Loss Artinya ini E Ini B Senar nomor 3 Di fret pertama G 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 Chord E E Naik setengah Menjadi F Ketika bentuk sempurnanya Bayangin kunci Mayor F Sempurna Digitar kan begini harus itu Karena ini gak ada Ya udah hampir ini Nya doang Oke ya Sama tadi F naik satu Jadi G G naik satu Jadi A A naik satu Jadi B B naik setengah Jadi C C naik satu Jadi D D naik satu Jadi E Oke Artinya apa D Tiga bentuk Dasar mayor tadi Dari Dasar D A Sama E Dimana kita main terdekat Itulah yang kita cari Misalkan Untuk kunci C Kan tadi bisa Kayak gini Asalnya dari mana D D Turun Satu C Bisa juga dari bentuk yang A tadi A B C Jadi ini Sama dengan ini Dengan nuansa yang berbeda Tapi ini dua udara nya kunci C Bisa digunai Tergantung selera Ini lebih Rendah dan curung gitu ya Ini lebih agak tingginya Jadi ini C Ini juga C Dari bentuk F tadi Kita cari C nya Juga bisa Dimana A Inilah fungsinya ini Titik-titik Ini ada fungsinya ini Biar kita lebih cepat gitu kan Kalau saya sih terbiasa ini G Ini A Ini B Jadi kalau mau cari C Ya disini Ini kan B nih Naik separuh C Ini C nih Jadi ini C Ini juga C Ini juga C Sama ini Gitu Jadi selama ini kan kalian gak tau nih Fungsi titik-titik ini Fungsinya itu Biar kita lebih cepat Kalau feelingnya belum jalan Oke Sudah tau kan Tiga dasar tadi Pita suara saya Lebih enak Semua lagu Dari nada dasar Do sama dengan A Gak usah dibikir Do sama dengan A Do sama dengan C Itu apa Ya Intinya kayak tadi Misalkan nih Saya kasih satu lagu Dengan genjeringan sederhana Ya kan Genjeringan sederhana itu Ini perhatikan tangan saya Satu dua tiga empat Kalau ukulele hawaiian Ini digunain Kalau ukulele Cukulele ini Jarang pakai ini Jempol Hanya Sebagai Pick Eh kebiasaan saya Pakai gitar biasa Jadi Ini saya anggap sebagai pick kuku saya Sorry ini agak kotor nih Oke Kita coba menggunakan Kunci Dalam nyanyian Dengan teknik Genjeringan sederhana Lupa saya genjeringan Bahasa inggrisnya apa Strokes Strokes sederhana Saya menggunakan jari Terunjuk Sebagai pengganti pick Ada yang biasa pakai pick juga Tapi saya cukup kuku Ini bentuknya begini Nah Ingat ya Genjering itu Nggak kayak gitar Kalau ke gitar kan enaknya disini Tapi Kalau ukulele Enaknya itu disini Jadi antara Neck disini Sama Lobang disini Nah disini nih Kenain dulu Kukunya disini Surung Teknik genjering Paling sederhana Nanti Kalau sudah tingkat Rada mahir Wah ini Empat-empatnya kita gunain Caranya begini Tek-tek-tek-tek Lebih dahsyat lagi suaranya Nah gitu Lebih enak lagi Suara saya itu Lebih enak Pakai enak Dan dasar Do Sama dengan A Saya mulai Saya coba Nyanyi Lagu yang Pasti kita kenal Semua Tanah Air Karena dasarnya Tanah Air Sederhana aja Stroke nya ke bawah Terus Empat per empat Tanah Air Tanah Air Ku tidak ku lupakan Kau terkenal Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidak kau hilang Dari kalbu Tanahku yang Ku cintai Engkau Ku hargai Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati